Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak kita namanya Abdurrahman usianya 8 tahun 8 bulan menjadi korban kebedaban Israel Ini lukanya seperti ini teman-teman Mohon doanya ya teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman saya sedang berada di rumah sakit Ashifah di Gaza City Dimana hari ini sudah hari ke-6 agres Israel ke wilayah Jalur Gaza Dan menawaskan 139 warga Gaza Mayoritasnya adalah anak-anak Dan tentunya beberapa menit lalu saya sudah mengunjungi beberapa pasien Dan yang menjadi korban mayoritasnya adalah warga sibil Tentunya masyarakat Indonesia sampai mendengar saat ini Selalu memberikan dukungan untuk saudara-saudara kita di Palestina Khususnya para donatur Nusantara Palestina Center Mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia Untuk saudara-saudara kita di Palestina Saya penguani aktivis kemanusia Indonesia Founder Nusantara Palestina Center Mengucapkan terima kasih Atas doa dan dukungan dari seluruh elemen bangsa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang berada di rumah sakit Ashifah di Gaza City Dan teman-teman ini sudah hari ke-6 Agres Israel Kulajar Ubeza Dan menjadi korban adalah warga sibil Dan tentunya mereka membutuhkan doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia Karena kita lihat sendiri ini ya Zan usianya Kemumulia Usia 9 tahun menjadi korban kebiadaban Zionis Israel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.